Pocinta lingkungan kecil ini baru berusia 7 tahun, bernama Rian Hickman dari Amerika, mulai umur 3 tahun, dia sudah diajarkan ayahnya mengumpulkan botol bekas. Setelah 4 tahun, dia bukan hanya menolong lingkungan menjadi lebih bersih, dia juga menghasilkan 10 ribu dolar atau setara dengan 130 juta rupiah. Botol bekas dan sampah-sampah yang bisa didaur ulang lagi dibawa ke pusat daur ulang. Rian sangat menyukai kegiatan cinta lingkungan ini, selain itu dia juga menyayangi hewan. Akhirnya Rian memulai bisnis kecilnya yang bernama, Taman Daur Ulang Rian. Di California, Amerika, ada tempat penukaran botol bekas daur ulang bernama California Redemption Value. Masyarakat bisa menukarkan botol bekas untuk ditukar dengan uang atau kupon belanja. Selain menjalankan bisnis kecil miliknya ini, dia juga menukarkan botol-botol ini dan menabung uang yang diperolehnya. Sekarang ia sudah menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah, dia bahkan sudah menyumbangkan lebih dari 10 juta rupiah untuk organisasi sosial. Dia akan memakai uang ini untuk biaya sekolah atau membeli mobil sampah. Rian juga menjual kaos seharga 13 dolar yang semua hasilnya akan disumbangkan ke organisasi sosial. Semoga Rian kecil bisa menjadi inspirasi kita agar lebih mencintai lingkungan. Terima kasih telah menonton!